Anda masih bersama saya Farah Pumtasi seputar Bandung Remala Pemirsa Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat atau SESKOA tekankan kepada seluruh prajurit TNI Polri untuk tetap menjaga netralitas dan bersinergi serta solid dalam mengamankan pemilu legislatif dan Pilpres 2019 mendatang sehingga dapat tercipta perpaduan kekuatan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Untuk mengamankan tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019 dalam rangka pembangunan nasional, diperlukan sinergitas dan kesolidan antara TNI dan Polri. Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat atau SESKOA tekankan seluruh prajurit TNI Polri untuk tetap bersinergi dan solid dalam mengeamankan pemilu legislatif dan Pilpres 2019 mendatang sehingga dapat tercipta perpaduan kekuatan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Melalui Komandan SESKOA, Majen TNI Kurnia Dewantara meminta agar anggotanya tetap menjaga netralitas atau tidak berpihak kepada salah satu pihak dalam pemilu legislatif dan Pilpres 2019 nanti. Hal tersebut disampaikan Komandan SESKOA dalam kegiatan pasis bertemakan implementasi sinergi dan soliditas TNI Polri guna mengamankan tahapan pemilu 2019 dalam rangka pembangunan nasional yang digelar SESKOA, Kota Bandung. Terkait sinergi antara TNI dan Polri dalam rangka pengamanan tahapan pemilu 2019 yang akan datang. Diharapkan dengan sinergi antara TNI dan Polri akan memantapkan kerjasama dalam rangka upaya-upaya pengamanan tahapan pemilu. Menjelang pemilihan legislatif dan Pilpres 2019, kedua institusi TNI Polri dituntut harus dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kerjasama untuk menangani berbagai permasalahan pada pemilu legislatif dan Pilpres 2019 yang datang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!